Itu rahasianya sampai bisa jual omset 11 miliar secara online ya waktu itu ya? Itu jualan apartemen kan? Ya betul. Hampir 10M, jadi nggak sampai 10M, hampir 10M sehari. Dalam sehari? Sehari. Wow. Tinggal di broadcast kan? Kan datapisnya ada. Halo sahabat poskat. Kembali lagi ke acara podcast ini. Hari ini saya kedatangan tamu yang jauh lebih spesial. Kita sebut ini Bapak Digital Marketing. Jadi waktu saya masih merabah-rabah internet marketing, tokoh ini sudah duluan mengenal internet marketing, sudah duluan jualan online. Bahkan katanya sih waktu dulu, waktu jual dari apartemen, omsetnya sampai miliaran rupiah. Ayo kita sambut, Pak Denny Santoso. Thank you, thank you. Thank you. Denny sudah datang ke sini. Sama-sama, thank you. Tadi baru ngobrol, baru ngobrol kan sempat ngobrol santai, saya tanya panggilannya apa kan? Ternyata waktu saya dikatanya panggilannya ko, Denny saya sempat bingung. Saya pikir kenapa saya panggilnya ko? Kan umurnya sepantaran kan? Ternyata mukanya awet muda ya. Untunglah ya. Ko Denny, thank you banget sudah datang ke acara Postcard ini. Ini acara kita sama-sama belajar. Acara yang, ini misalnya ada untuk edukasi sih. Jadi kita ingin nge-share informasi tentang gimana sih cara dapet uang dari internet, terus belajar dari sosok-sosok. Saya suka. Dan ko Denny ini kan salah satu yang menurut saya pantas untuk diajungi jempol nih. Thank you, thank you. Boleh kenal, Mas Denny. Eh sorry, ko Denny. Dulu ko Denny ini memang lahir sebagai keluarga berada atau gimana? Oke lah ya. Bukan yang kaya begitu, nggak yang miskin juga. Nggak sih. Jadi cukup oke lah sebenarnya. Orang tua kerja, dua-dua juga kerja gitu. Di mana dulu? Orang tua. Orang tua papa saya itu dulu lama di Bentul. Pabrik rokok Bentul. Bentul itu di... Malang. Malang. Oh di Malang. Oh barengan sama ini dong? Sama Wenas? Ya tau. Tau lah. Tau dong. Yang belum tau, Wenas itu salah satu pendirinya tiket. Ya, tiket.com. Tiket.com. Ya kenal. Oke. Berarti sama-sama arek Malang ya? Arek Malang. Terus kemudian setelah itu ke Jakarta atau gimana? Kenapa? Setelah itu dari Malang pindah ke Jakarta? Nggak, nggak. Waktu itu tetap kok. Sampai kuliah selesai tetap di Malang kok waktu itu. Ya jadi kuliah selesai tahun 2000 itu ya di Malang. Semuanya di Malang. Terus kemudian melintis usaha online juga di Malang? Pertama itu bukan online sih. Memang suka IT ya. Jadi kuliahnya juga IT gitu kan. Kuliah di Malang ini ya? Kuliah di Malang. Sejak awal senengnya seneng jualan. Seneng dagang. Oke. Seneng dagang. Iya seneng dagang. Jadi sejak SMA itu sudah jualan CD games. Oke. Jadi bener-bener jualan ke teman-teman. Karena kan suka main games nih. Tapi duitnya kan belum bisa beli game banyak gitu. Jadi temenan sama toko games. Kemudian aku bantuin jualan dong. Aku bawa pulang kan. Tapi sebelum lakukan aku mainin. Ya kan game gak ada ruginya kalau aku mainin gitu kan. Dulu awalnya mungkin jualan game itu cuma buat biar bisa beli. Main sendiri. Kalau gak laku balikin gitu kan. Tokonya gak apa-apa karena temen sendiri. Lu bawa-bawa aja lah gitu kan. Nah dari situ ya laku-laku satu cuma profit kayak 1000, 2000. Itu oke. Zaman 93 gitu. Ya 93, 94 gitu. Saya buka sedikit rahasia nih. Zaman dulu bener-bener saya juga sempat jualan CD game. Sama gitu. Sama. Profitnya sama gak? Sama. Jadi itu modelnya game di copy kan? Ini sih apa? Udah CD sih waktu itu. Ya CD-nya bisa di copy pakai. Oh pakai laser. Ya betul. Nah kayak gitu start dari situ. Tapi tahun 99 baru start ini masukin supplement fitness dari Amerika. Itu start awalnya dari situ. Nah kalau kita bicara tentang supplement fitness nih. Ini kan salah satu kisah berutini. Santoro yang melegenda di Indonesia nih. Boleh tau kisah suksesnya tertinggi yang omset jualan dulu supplement fitness tuh berapa? Berutin. Setahun. Ya mendekati 3 digit lah miliar. 3 digit miliar? Ya mendekati, mendekati. Luar biasa sekali. 3 digit miliar. Dulu. Jadi kemudian dari situ pertama kalinya dimulai kerajaannya. Ko Deni Santoro ya. Nah itu waktu dulu jualan supplement fitness itu apakah mulai dari jual online? Kan dari Indonesia sendiri? Nggak. Kan tahun 99. 99 online mau jualan dimana? Nggak ada semuanya. Jadi offline waktu itu ya? Offline. Jadi offline banget bener-bener door to door bawa tas sales gitu. Gym ke gym. Tempat senam. Tawarin satu-satu. Ikut pameran. Ikut fair. Ada pertandingan bineraga. Kita sponsor. Kayak gitu sih. Sampai di 2004 baru buka cabang di Jakarta. Waktu itu buka ofis di Jakarta. Terus pindah ke Jakarta? Monder Mandir. Monder Mandir. Tapi timnya di Jakarta. Nah habis dari situ banyak dari kompetitor waktu itu ikut saya. Karena kita rising gitu kan. Jadi banyak yang ikut. Yaudah deh habis itu kan istilahnya kita jadi punya database marketnya jadi gede kan. Karena dari kompetitor masuk. Dari situ kita canvassing. Jadi datengin dari Sumatera paling ujung sampai Indonesia Timur tuh. Kita datengin satu-satu pakai mobil. Nah itu yang bikin gede. Terus mulai jualan online tuh mulai tahun berapa? Jualan online nyoba-nyoba di 2004. Tapi ya karena gak ngerti datengin traffic ya. Websitenya jadi kayak katalog online. Gak ada orang daten. Itu. Morai akhirnya belajar lebih. Dalam itu 2007. Itu belajar digital marketing. Internet marketing lah waktu itu ya. Bikin landing page, SEO, Google Ads, PPC. Then falling in love with list building. Itu di tahun itu. Karena ujung-ujungnya kita tahu datengin traffic, iklan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita harus pegang database. Jadi 2008 itu udah mulai build database. Nah ada satu yang menarik sebenarnya. 2011 kalau gak, 2012. Ini cerita cukup menarik. Yahoo itu ada Yahoo Indonesia dulu. Betul. Oke itu ada Yahoo Indonesia. Yahoo.id. .co.id gitu. Nah Yahoo Indonesia itu punya kanal namanya she.yahoo.id. Ya pokoknya depannya she gitu. Itu kosong gak ada kontennya. Nah 2008 saya tuh punya duniafitness.com. Salah satu website fitness terbesar waktu itu. Tahun itu hit kita itu pernah 4 juta view per 4 juta lebih lah view. Di tahun itu kalau orang kena internet ya, pasti pernah buka duniafitness. Saya pun juga pernah buka. Nah Yahoo itu datang ke kita itu minta gini, bisa gak konten-konten dari duniafitness itu di feed masuk ke Yahoo sebagai konten. Karena mereka kekurangan konten. Kayaknya sebulan tuh artikel cuma satu. Karena gak diurusin kanal. Kita bilang, boleh. Nah tapi mereka bilang, oke kita barter aja. Gak ada duitnya barter aja. Dikasih logo duniafitness bisa di klik ke duniafitness. Aku bilang gak mau. Aku maunya adalah di artikel bisa di klik. Gak mau logo dong. Siapa ngeklik logo coba? Saya minta artikel bisa di klik masuk ke duniafitness. Itu awal mulai backlink ya? Iya. Tapi goalnya bukan backlink sebenernya. Goalnya apa itu? Goalnya begini. Ada artikel misalkan. Misalkan ya. 6 tips cara cewek mengecilkan perut buncit misalkan. Panjang artikelnya. Di tengah-tengah ada misalkan teknik cepat menurunkan atau mengecilkan tahap besar atau apapun gitu. Kan relevan banget dengan artikel kan. Orang pastinya klik dong. Begitulah klik masuk ke duniafitness. Duniafitness begitu halaman itu dibuka, saya munculin pop up. Masukkan nama dan email. Gak bisa di close. Jadi setiap hari saya bisa dapetin 1500 email usernya dari Yahoo. Setiap hari. Itu lead yang sangat besar ya? Oh gede banget. Dan tertarget lagi kan fitness semua. Nah itu. Itu kira-kira 3-4 bulan loh. Crawling kayak begitu. Dapetnya wah lari. Itu rahasia yang sampai bisa jual omset 11 miliar secara online ya? Itu jualan apartemen kan. Ya. Hampir 10 M. Jadi gak sampai 10. Hampir 10 M sehari. Dalam sehari? Sehari. Wow. Tinggal di broadcast kan? Ada. Tampisnya ada. Di broadcast, di udang, makan malam, di Jakarta begini. Saya panteran sama Bong Chandra kan? Oke. Saya investornya di Springwood. Di Springwood. Kemudian bikin acara begitu datang 315 orang. Bong Chandra presentasi. Di setiap meja kita kasih sales lah. Closing gitu. Oke. Nah itu closing hampir segitu. Modalnya email broadcast doang. Oke. Makanya jangan heran sih kalau Bro Denny ini, Ko Denny dikenal sebagai Bapak Digiton Marketer di Indonesia. Kalau kita sebelum kesana, saya pengen tau nih, Ko Denny. Untuk dapetin ilmunya itu lebih banyak dulu karena sekolah di kampus? Atau karena coba-coba? Atau gimana? Belajar kesan kemari sih. Kalau ilmunya di digital marketing itu belajar kesan kemari. Jadi sekolah gak ada. Kan jamannya aja belum zaman itu. Google-nya aja belum ada. Sekolahnya 96. Iya kan belum ada gitu. Google ininya belum ada. Tuh, bisa ketahuan umurnya berapa ini? Sekolahnya 96. Jadi kalau... Ada yang baru lahir. Nah gitu ya. Jadi belajarnya memang dari situ sih. Jadi online course-online course di luar negeri belajar. Kemudian paling banyak lewat mastermind-mastermind sih. Keluar negeri. Kalau misalnya diseluruhnya Putih nih, tokoh-tokoh yang kira-kira orang harus belajar. Selain dari Ko Denny sendiri, dari siapa? Aku belajar banyak di luar itu dari Russell Branson sebenarnya. Belajar mulai dari bukunya aku beli. Semua dia launching buku beli. Kursenya ada. Sampai eventnya datang. Mastermind-nya juga ikut. Itu yang di US ya, nggak salah? Yang di US. Saya pernah sekali, ada sekali dua kali ada belajar di sana juga. Mastermind-nya? Ya, bagus banget. Yang bagus banget. Iya, dia bilang banget sih. Itu pernah kan? Kan biasa ya, orang awam pikir webinar ya. Kan aku pikir webinar juga gitu. Terus ngajar kan? Di webinar tuh ngajar, terus dijualin kelas gitu. Dia bilang, Den, webinar tuh bukan untuk ngajar. Untuk jualan. Bukan untuk ngajar. Ngajarnya di kelas. Jadi jangan ngajar di depan, di dalam ngajar lagi. Di depan tuh jualan, baru belakangnya ngajar gitu. Terus diajarin sama dia. Kan tekniknya, skripnya segala dikasih gitu. Wah, itu omset langsung lompat ya. Nah, sekarang kalau Kodeni ini basenya di mana? Apakah sekarang masih di Jawa Timur atau sudah? Saya tinggal di Malang. Masih di Malang sekarang. Eskipun karena pandemi, balik ke Malang, barang orang tua semua lah di Malang. Membangun kamu halaman. Berapa persaudara, Kodeni? Tiga. Tiga? Anak paling besar? Iya. Saya juga dengar-dengar, Kodeni ini punya ini ya, ada, sebelum sukses seperti sekarang, ada suatu cerita, saya nggak tahu benar apa salah ya ini. Ini rumornya, karena Kodeni ini membedaskan utang-utang keluarga lain sebagainya. Enggak. Enggak. Yang punya aset besar. Ini? Bukan ya? Bukan. Bukan. Wah, saya salah dengar ya. Aman itu. Aman. Aman. Terus kemudian saya dengar-dengar katanya punya aktor tanah. Enggak, benar. Ligi banget gitu. Investornya nggak di tanah, So. Oke, lah. Investornya suka di mana? Pangun bisnis sendiri sih. Oke. Jadi kayak sekarang di Tribalio begini, every income itu masuk ke Tribalio semuanya. Karena ya, you know lah. Sekarang, especially kayak sekarang, itu kan katanya winter is coming. Oh, investor dan sebagainya gitu kan. Nah, especially today, semuanya masuk ke Tribalio. Dan so far sih, hasilnya cukup bagus sih di Tribalio. Kalau kita bicara Tribalio itu mulai dari tahun kapan sih? Jadi gini, itu lucu ceritanya itu. Di 2018 kan saya ikut mastermind di Amerika. Bayarnya mahal lagi. 50 ribu US dollar, belum tiket pesawat dan yang lain-lain. Jadi kayak... Betul. Itu kan sehatu kelas digital marketing yang paling mahal. Iya, kayak 1 miliar lebih gitu kan. Tapi worth it. Worth it. Nah, tapi menariknya begini, itu kan boleh dua kali datang tuh ke Amerika begitu. Datang pertama, saya cerita tuh di depan, on stage kan, suruh presentasi bisnis tuh. Bisnis saya ada ini, 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 suplemen, ada banyak macem. Pasal cuma bilang, dan close 99% of your business. Kan pusing kan? Suruh 99% udah cerita-cerita, udah kayak begitu. Saya satu kelas sama Dan Lok. Jadi Dan Lok itu sesama peserta mastermind saya. Kenalnya juga di situ gitu. Dia juga bilang, just pick one, mana yang kamu mau gitu kan. Wah, mana yang aku mau ya. Kalau juga gitu, bayar segitu, on stage cuma disuruh close, gak dapet apa-apa. Turun, yaudah lah. Kalau is galau, tapi yang ngumpul di sini semua itu, omsetnya harus minimal 1 juta dolar. Baru bisa datang ke kelas ini. 1 juta dolar loh, per year gitu kan. Kenapa gak diserap aja vibration positifnya semuanya? Yaudah, enjoy aja. Saya ngobrol sana-sini, sana-sini. Selesai. Pulang di pesawat, saya tuh suka pakai iPad, terus coret-coret. Itu suka banget gitu. Nah, ketika di pesawat, itu muncul idenya. Rangkanya tuh muncul semua. Itu jadi kayak blueprint tuh jadi di situ. Sampai aku bilang si ke istri kan, ini kayaknya dikasih Tuhan nih. Dapetnya di langit lagi. Iya kan, lagi terbang gitu kan. Lagi deket gitu, muncul. Nah, itu. Pulang, eksekusi dong, dibikin. Ada 3 fase waktu itu. Fase pertama itu adalah bikin kayak bit.ly, tapi bisa dipasangin tracking piksel Facebook. Taruh sebagai digital marketer, bit.ly doang gak bisa di tracking, atau bisa di targeting nih. Itu gak bisa. Fase kedua adalah bikin landing page, kayak click funnel. Jadi exactly kayak dia. Fase ketiga adalah bikin tribe, atau komunitas. Semua butuh komunitas. Iya kan? Exactly. Hari ini kejadian semua udah mulai ngerti gitu. Satu, dua, tiga. Panggil freelance programmer, bikin nomor satu. Habis 700 juta gak jadi. Oke. Gak jadi. Waduh, kok gak jadi? Habis itu company ku lagi bermasalah, yang kemarin itu digital marketing lagi, aku kan punya training company itu. Itu lagi bermasalah, akhirnya close semuanya, udah stop, aku istirahat dulu sebulan. Mikir-mikir lagi. Ini mimpi masih gede loh. Tapi kok kayak begini ya, kalau aku ulangin lagi, bikin lagi dari awal, step satu, step dua, step tiga, gak kuat modalnya. Ya kan? Kan bukan unlimited gitu. Cadangan terbatas. Yaudah deh, langsung bikin nomor tiga aja. Jadi tribe-nya. Problemnya adalah satu, market tidak siap dengan komunitas. Mereka mikirnya adalah, ngumpulin orang, ya dijualin. Ya kan? Gak ada kayak, kayak kita hari ini podcast begini kan inspirasi. Gak ada. Orang Indonesia, kalau ada kolam, ya dijualin. Nah, kalau dijualin, orang gak mau masuk dong komunitas. Orang nyari produk di mana? Marketplace. Bukan di komunitas. Jadi gak klop ini. Jadi traction pertama itu kayak slow banget. Nah, risk fund ke VC, VC-nya kayak, traction-nya kurang. Traction-nya kurang. Ditolak, belasan VC. Sampai akhirnya, saya mikir, wah ini kayaknya salah nih, risk fund kayak begini salah nih. Ada gak yang bisa ngecoach saya untuk bisa nyampe situ. Nah, akhirnya saya ketemu si David. David Cokro. David Cokro. Oh, David Cokro. David Cokro, tau kan ya? Tadi Sovereign Capital. Dia VC, tapi ngecoach. Nah, saya langsung tembak aja, aku mau dicoach. Bukan nyari duit ya, aku mau dicoach. Ketemu sama dia, dia cerita, dia lihat ini semua, dia bilang, Dan, lu bikinnya Blue Ocean sih. Kejauhan. Lu merapat dulu ke pelabuhan. Jemput dulu, orang naik platformmu, baru lu bawa ke tengah Blue Ocean, gak apa-apa. Jadi, mundur dulu. Cukup dulu. Tapi ketika dia bilang gitu, yaudah, berarti bener nih. Saya mundurin tuh, akhirnya. Dari community, mundur lagi ke, yang ini sekarang, ke tribe Leo Page. Bikin landing page. Supaya dari social media, langsung pakai landing page, baru ke community. Begitu dibuat, traction-nya lompatnya gila-gilaan. Dari yang kayak dapetin 200 tribe, dalam waktu setahun dua tahun, ini lompat jadi di atas, sekarang udah di atas 14 ribu. Pengguna kita di landing page, Mungkin, kode ini, mungkin bisa terangin sedikit nih, buat teman-teman. Gak semua kan paham startup tribelio ya. Karena startup tribelio kan startup yang berfungsi untuk support gitu kan. Sedangkan kalau kebanyakan komunitas disini kan, mereka ngetiknya cuma yang end user, lain sebagainya. Boleh cerita sedikit, startup tribelio itu sebenarnya apa sih? Oke, so our goal adalah membantu entrepreneur yang pakai konten. Ya kan? Sekarang kan sudah mulai semua pakai konten, kayak begini nih. Ya kan? Semua yang pakai konten. Jadi kalau misalkan pebisnis yang dengkel offline gitu, itu nggak cocok pakai tribelio. Mereka nggak siap pakai tribelio. Tapi kalau udah pakai social media, TikTok, Instagram, YouTube, itu our target market. So kita ngebantu entrepreneur kayak begitu, untuk mengubah followersnya, menjadi customer, nge-boost salesnya, naikin omsetnya. Dengan community management platform. Begitu. Singkatnya. Jadi kalau ditanya apa itu? Simple. Kita bikin podcast kayak begini. Ini timnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Banyak. Langsung ketahuan. Banyak banget. Langsung banyak banget. Ruangannya. Ini semua ada costnya loh. Kayak begini. Alatnya semua ada costnya semuanya. Dan kalau video ini tayang, itu hanya ditonton orang berapa menit. Ya kan? Setelah itu, setelah ditonton oleh orang berapa menit, kalau Instagram berapa detik. Lewat gitu aja. Nextnya apa? Nextnya kita harus bikin lagi loh. Berarti kita itu sebenarnya dipekerjakan oleh platform. Kita dikasih FYP, satu juta view. Bener nggak satu juta? Karena kita nggak tahu. Itu kan cuma platform. Untuk membawa orang itu masuk ke platform. Nah, bagi saya adalah, sayang kita effort kayak begini, tapi kita tidak mendapatkan hasil real dari yang lihat. Saya melihat ada satu orang bikin video memelihara peternak ikan cupang di YouTube. Follower cuma 100 ribu. Viewnya 4,5 juta. Gokil ya? Kita melihat kayak, buset lu datengin 4,5 juta ke tokomu nggak bakal bisa. Itu cuma posting gratis dapet segitu. Nah, kenapa 4,5 juta itu tidak dibawa masuk ke database? Misalnya, yuk peternak ikan cupang saya ajarin sampai laku dijual. Kalau mau tahu stepnya sampai laku dijual, masukin deh nama, email, dan nomor WA. 1% masuk 45 ribu orang loh. Masa sih mau peternak ikan cupang, habis itu nggak beli ikan cupangnya, bibitnya semua? Kan beli dong. Itu transaksi langsung gede banget. Nah, itulah yang kita lihat, yang saya lihat di masyarakat itu, hanya mengerti bikin konten. Tapi lupa mancing ikannya. Kayak kita ke kolam nih ya, kita lempar umpan ya, lempar gitu. Ikannya dateng tuh, engagement-nya keren banget. Makanya hari ini, saya undang koden ini, karena habis ini kita mau konsultasi nih, karena rasanya, saya ini dah terlalu sering bikin konten, tapi kurang maksimal gitu. Kalau maksimalkan bisa pakai triple view. Untuk mengubah tadi ya, follower menjadi prospek atau customer. Jadi mungkin setelah ini, saya bakal jualan nih di podcast. Podcast ini nggak usah jualan, di listnya. Untuk teman-teman semua yang nonton Atra Live ini, juga bisa nih, ninggalin komentar di Instagram kita. Nanti akan saya tanyakan langsung sama Ko Denny, jadi kita bisa sama-sama belajar di sini. Nah, tapi Ko Denny, kalau kita cerita kisah sukses kan, nggak ada habisnya ya, apalagi Ko Denny sudah terkenal, sangat luar biasa lah. Tapi ada nggak sih kok, cerita-cerita kegagalan, pertama kali dulu, selain tadi, dengan kandekutip, ditipu 700 juta ya, buat konten atas saya. Nggak ditipu sih, itu fail aja sih. Fail, itu fail aja sih. Ada nggak cerita, banyak yang boleh diceritain di sini, yang banyak. Kalau boleh, yang paling memalukan Ko Denny. Memalukan ya? Buat saya nggak ada yang memalukan. Nggak, gagal itu nggak memalukan. Itu proses learning ya? Iya, iya, iya. Karena gagal itu artinya kan, kita tahu cara, kita tahu, kita sudah menemukan suatu cara, untuk mencapai hasil. Cuma hasilnya tidak sesuai diharapkan. Iya. Jadi ya, nggak masalah gitu. Oke, saya pernah bikin startup, bentar, saya pernah bikin social network, namanya Life, di 2007 waktu itu. Oke. Life gitu, buat fitness. Iya. Nggak jelas. Maksudnya, yang masuk juga orangnya nggak jelas, developernya juga ambil skrip di sana-sana gitu. Ini saya tahu nih kayak, ini social media yang dulu menargetkan, pelatih fitness juga? Itu 6 reps, after that. After that, oke. Jadi ini sebelumnya. Jadi saya dari dulu, selalu suka namanya, media sosial ngumpulin orang itu memang suka. Karena kalau ngumpulin barang, jadi stok mati, terus cuma, kalau ngumpulin orang, dijualin enak gitu. Jadi, itu Life itu nggak bisa. Habis itu bikin 6 reps. Habis bikin 6 reps, nggak ada protaksion juga. Oke. Momentumnya nggak pas. 6 reps masuk, Facebook lagi naik di Indonesia. Jadi orang ketemu di 6 reps, yuk kita lanjut ngobrol di Facebook. Kan kayak, wah, habis itu kita pivot. Oke, 6 reps mungkin membosankan. Kita mikir gitu. Yang dipasang itu cuma foto 6 pack lah, foto, membosankan. Yuk, kita pakai engine yang sama, kita masuk ke beauty. Kita bikin namanya beauty plan. Exactly the same engine-nya, social media, tapi buat content creator, beauty. Rambut lah, nail art lah gitu. Tapi saya nggak ngerti market-nya, nggak kenal market-nya, nggak bisa go to market strateginya. Oke. Jebol juga di situ. Jadi total-total kita habis, berapa miliar ya? 3,5 miliar kayaknya. Ini mungkin pengalaman, kita harus menguasai bidangnya ya, sebelum masuk ke situ. Ah, ya, definitely yes ya. Itu nggak bisa banget sih. Kata orang kan, kalau kita sukses di satu bidang, asal nyoba bidang lain, bisa sukses. Nggak selalu ya. Nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Habis itu di 2012, saya bikin namanya story graph. Story graph itu idenya adalah, Instagram, itu kalau kita pakai, itu kan 2010 ya Instagram, kalau nggak salahnya. Itu kan kita foto galeri, foto galeri awalnya. Saya mikir, kalau ada event, orang motret di sana, sama motret di backstage, sama motret di booth, atau motret di mana, itu kan beda-beda angle. What if bisa dikumpulin jadi satu? Pakai hashtag something, kita bisa stream hashtag-nya nih. Jadi kayak jalan gitu, hashtag-nya jalan gitu waktu itu. Namanya story graph. Karena creating a story. Ya, story graph gitu. Jadi kalau hashtag-nya sama, misalkan kita lagi acara something lah, di Jakarta gitu. Hashtag itu, kalau ditampilin, dia akan muncul angle berbagai sudut. Kan seru gitu ya. Liputan kayak jurnalisme gitu loh. Problemnya adalah, go to market strategy nggak dapat lagi. Gimana caranya bisa mess kayak gitu? Kan spesifik banget ya, kayak event, terus bisa diliput gitu kan. Nggak dapat juga waktu itu. Oke. Fail juga. Terus, habis itu, yang tadi ke China gitu. Yang ke China. Iya kan? Bikin supplier.id. Memudahkan orang untuk jualan barang unik, barang-barang dari China. Jadi masukin, aku jual ke reseller di sini. Begitu masukin, laku sih, kenceng sih. Tapi begitu batch 2, batch 3, barang mati di orang, dijual harga hancur di marketplace. Betul. Akhirnya saling rusak harga kan? Iya lah. Terus marketplace sama saya, harganya jadi sama. Buat yang belum tahu, saya sama Koden ini, sama-sama dulu, belajar ke China, untuk cara import barangnya. 2014 ya? Karena dulu kan sempat ini, sempat tren, beli barang dari China, jual di sini, marginnya bisa 100%. Wah, iya, iya, iya. 100-200%, gila-gilaan. Iya, iya, iya. Kalau sekarang sih, sudah susah banget ya. Susah banget. Iya, susah banget. Nah, dari situ, itu juga fail. Itu stok matinya juga gila sih. Karena harganya hancur aja di marketplace kan. Terus saya dari situ belajar international dropshipping. Itu lumayan. Itu lumayan. Jadi, sempat jualan BH gitu, bisa omset, apa ya, Facebook ad saya aja, 2,3 miliar seminggu. Koden aja gak malah loh jual BH. Jadi kalau tanya pernah pakai barangnya, enggak lah. Gak pernah. Karena mungkin kuncinya, skill di list buildingnya itu ya? Iya, skill build itu sama bikin kreatifnya kemarin itu. Jadi, mikirnya adalah, yang menarik, yang jago bikin kreatif, siapa sih? Pernah tau gak? SC Non TV. Lu tahu sih? SC Non TV. Gak tau ya? Kalau di Amerika itu, komersial-komersial itu tulisannya SC Non TV tuh. Yang di logonya ada SC Non TV gitu kan. Nah, saya ngelihat video-video kayak gitu, dibuat, barang kita dibuat kayak begitu. Jadi buat SC Non TV, SC Non TV, kalau diperhatikan, itu bikin videonya udah cepet, to the point banget. Problem ini, langsung solusinya ini. Problem ini, solusinya ini. Wah ini saya harus niru nih. Mungkin kalau Denny juga gak tau, kalau saya ini juga jualan ringeri sebenarnya. Oh beneran? Ya beneran, saya jualan ringeri sampai sekarang. Cuma jualnya bukan pakai channel yang diketahui orang banyak sih. Harusnya habis itu bikin kayak Victoria's Secret. Harusnya ya? Iya. Langsung kumpulin angels. Makanya saya ingin belajar nih deh, ya itu kurang lebih itu sih. Jadi fail-failnya cukup banyak. Angkanya juga miliaran lah kayak tadi gitu sih. Setelah bikin 3 beliau nih, Kok Denny fokus di 3 beliau aja, atau masih meluas kemana-mana? Saya ada beberapa sih. Saya ada Bornels, Essential Oil, kemudian saya ada Idea Cloud juga. Oh Idea Cloud itu punya Kok Denny? Iya. Jadi itu saya partneran dengan Pak Hermanto Tanoko, barang Coach Robby, sama Belinda Tanoko anaknya. Nah itu kita berempat sebagai founder-nya di situ. Jadi komunitas lah, ketik gitu. Sama Tribelioso, 3 itu. Oke. Jadi Beliau sendiri, boleh di-share gak? Setelah kemarin sempat paging ke Venture Capital, pada akhirnya bagaimana? Apakah semua dimodali Kok Denny sendiri? Yes. Hari ini masih dimodali sendiri. Luckily, saya adalah founder yang bisa jualan. Iya. Kan di situ lebih enak ya, kalau pengalaman saya sih, startup yang masih 100% dimiliki shareholder, itu lebih fleksibel gitu ya? Mau kemana-mana lebih enak sih. Iya. Aranya mau kemana-mana lebih enak. Kan banyak orang yang bilang, ah lebih enak ikut Venture Capital, dapet dana gratis. Kalau menurut saya sih gak? Enggak selalu senang itu. Sepro and cons ya. Sepro and cons. Tanggah ucapnya juga gede loh ya. Terima dana orang loh soalnya. Tanggah ucapnya lebih gede sih. Kemudian Kok Denny, kalau kita ngobrol sedikit tentang e-commerce nih. Kan sekarang e-commerce kan sudah berubah ya, dari zaman kita kenal e-commerce dulu tahun 2006, sampai sekarang kan berubah dengan sangat drastis nih. Kalau kita bicara tentang list building. Sekarang orang kan kebanyakan pakai jualan, entah pakai yang warna merah, entah pakai jualan warna hijau, itu kan itu marketplace ya dua-duanya. Sebenarnya list building masih perlu gak sih? Oke, so kalau kita lihat sekarang marketplace, sudah mulai meniadakan akses ke database. Kalau kita jualan, kita gak bisa dapetin data pembeli kita. Sebenarnya kalau logiknya adalah, kalau aku jualan ke kamu nih, aku mau tahu dong nomor WA-mu. Dan vice versa, kalau misalkan ada isu kan bisa kontak saya untuk ada problem atau apapun itu. Tapi itu buat ngetik nomor dan info, saya gak boleh sekarang ini. Iya, gak bisa kan. Tapi berarti kuncinya adalah, ketika kita pengen jualan lebih banyak, saya harus punya data customer lebih banyak dong, supaya saya bisa edukasi, eh ini ada barang baru loh, ada upsell-nya dan sebagainya. Jadi kalau mau naikin omset, buat saya adalah ada beberapa. Naikin traffic, semakin banyak yang datang, marketplace support ini nih. Kita gak punya apa-apa, datang ke marketplace, ke pasar ceritanya, kita pasang produk, tiba-tiba trafficnya banyak. Itu marketplace loh. Yang kedua adalah naikin AOV, atau ini, sekali transaksi, berapa volumenya. Average order value, AOV. Nah itu, marketplace rada challenging, karena begitu kita jualan, di bawah muncul perang harga. Produk lain yang disuggest, dan harganya murah. Betul, itu bener-bener, makan margin yang besar. Jadi kalau kita tanya, sekarang eranya perang harga, yes, karena platformnya mendukung kesana. Ini perspektif ya, by the way. Ini perspektif. Kalau kita bicara marketplace, diuntungkan bukan penjual, tapi pembeli. Sebetul pandangnya ya. Pembelinya, yes, bener banget pembelinya. Oke, tadi traffic, yang kedua AOV, yang ketiga adalah frekuensi. Jadi kalau kita bisa membuat orang beli setahun sekali menjadi dua kali, harusnya omset kita naik dua kali lipat loh. Nah ini gak akan bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki database-nya. Mau ngasih tau, eh beli loh barang baru ini. Gak bisa. Tapi dapet database-nya dari mana kode ini? Kalau misalnya kita pakai marketplace misalnya. Terus kemudian kita mau pakai Tribelio. Cara membendingnya gimana? Kalau misalkan marketplace, agak challenging sih. Paling ketika komunikasi, kita bisa kasih bonus misalkan. Salah satunya. Kasih bonus, kasih komunitas. Eh mau diskusi gak? Kalau mau diskusi cara penggunaan produknya, kita punya komunitas loh. Taruh di Tribelio, kita bisa pegang database-nya. Maksudnya, masing-masing penjual, bisa pegang database-nya. Kalau kita melakukan itu di Facebook group misalnya, gak punya database-nya. Kalau kita melakukan itu di Instagram, sorry, di WA misalkan, terus 256 atau 512 doang kan. Kalau customer kita ada 1000, 2000, gak bisa. Masa 50 group, terus 500 group, gak bisa juga. Jadi Tribelio itu adalah solusi untuk itu sebenarnya. Jadi kalau kita bicara, semua penjualan online di tanah air ini, kalau memang mau, supaya bisa, lebih mudah untuk menjual kembali barangnya, bisa pakai Tribelio. Jadi Tribelio itu gunanya untuk mengambil database kan ya ceritanya. Minta database lah. Database itu bisa kita kelola dengan lebih baik. Misalnya, kita edukasi dengan webinar misalkan. Kalau ada podcast gini, diingatin. Nah, saya itu sudah ngalamin social media itu sejak tahun 2007 kan. Friendster. Friendster. Pakai doang, saya juga pakai Friendster. Umur kita gak ambil yang banyak. Friendster. Habis itu, MySpace. MySpace gak terlalu pakai sih. Tahu tapi gak terlalu pakai. Twitter. Twitter saya sempat gede sih di Twitter sih. Kemarin itu sempat hampir setengah juta followers di situ. Di era itu gede loh. Setengah juta gitu. Nah, habis itu, dan yang sekarang. Yang saya lakukan adalah, setiap kali ada acara, ada platform baru kayak begitu, saya ngumpul di database. Sehingga ketika punya platform baru muncul, saya tinggal tembak aja dong ke database. Eh, saya punya akun di platform baru nih, lu tinggal follow aja. Itu akan lebih cepat daripada manual dari nol. Itu yang saya lakukan. Tapi memang, saya gak ngejar jumlah volume kayak artis selebgram. Gak biasa, you know lah, kayak bikin konten terus untuk selebgram gitu. Saya gak kesana mindset. Karena kan alahnya bukan ini ya, bukan terima endorsean. Iya, saya gak kesana sih. Endorsean itu masuk setiap hari. Gak banyak yang saya terima. Jadi intinya adalah bukan, Dan kok, cuman segitu sih follower mu, cuman segitu gak jutaan kayak, ya saya bukan artis gitu aja. Kita tuh pe-business, jadi niatnya ya bangun bisnis gitu. Jadi, kuncinya adalah, list building itu, kita pegang database, untuk supaya kita bisa jual lagi, jual lebih banyak, dan edukasi. Gitu. Oke. Kodeni, saya dengar, Kodeni ini kan juga punya sertifikat ya, di bidang investment ya? Pernah ngambil sertifikasi. Sertifikasi apa sih? Property, investment property. Oh investment property, yang waktu itu makanya jual property ya? Iya, habis sepatu-patu sama Bong Chandra juga. Oke, soalnya saya dengar-dengar di market, ada punya sertifikat khusus di bidang investment. Oh, ya itu aja sih, sertifikasi untuk gitu. Terus kemudian, kalau menurut pendapat kodeni itu, kalau orang mau bikin bisnis itu, apakah memang harus punya privilege, atau bisa mulai dari nol? Apa dulu nih? Privilege itu apa dulu nih? Network-nya? Privilege itu misalnya, lahir dari keluarga berada, jadi bisa edukasinya bagus, lain sebagainya. Lu lahir aja udah privilege, men. Iya kan? Betul. Lu lahir dengan badan lengkap aja, udah privilege gitu. Jadi, saya pikir nggak relevan sih, kalau buat saya kesana, karena kalau misalkan dipatok bahwa harus keluarga kaya, begitu ya, belum tentu juga, banyak keluarga kaya abis itu hancur juga kan? Memang kelihatannya abis itu sukses gitu, tapi abis itu hancuran-hancuran, keluarganya berantakan begitu ya, buat saya privilege apaannya gitu kan? Yang ujung-ujungnya gini, Tuhan itu cuma pengen kita tuh happy. Gitu aja. Lu happy nggak gitu aja sih? Jadi, bisnis itu juga nggak bisa dipatok bahwa harus kaya begini-begini. Sosial media sayangnya membuat kita itu mudah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bandingin dengan yang lebih mewah, kita ngerasa kalah. Bandingin dengan yang ini yang jelek, kita bersyukur. Tapi kita lebih suka mana? Banyak kan yang kesana tuh. Tapi masalahnya adalah, ngeliat yang wah-wah seperti itu, satu sisi bagus, satu sisi ngerusak hati gak? Iya, betul. Iya nggak sih? Kayak feelingnya jadi nggak enak, nggak mampu, dan sebagainya. Jadi nggak kambang puas juga ya? Iya. Itu kan rusak sebenarnya. Let's focus on your business, daripada ngebandingin, oh itu privilege itu yang nggak relevan. Saya pernah tuh, datang ke VC investor, terus bilang, Pak, startup kayak saya di Amerika, diinvest pak, sekian miliar, sekian ratus ini, sekian triliun gitu. Ini masuk berita gitu kan? Terus dijawab dia, emang apa hubungannya sama startup lu? Simple kan? Tapi lah, saya kalau ketemu orang tuh, selalu gitu kan, dia bilang kan, bisnis ini, wah laku banget di luar. Terus apa hubungannya sama bisnis lu? Gak ada hubungannya sama sekali kan? Jadi, let's focus on your thing, apa yang harus Anda lakukan untuk bisa jadi. Itu dulu sih buat saya. Kalau kita bicara bikin bisnis, menurut gue Danny, yang paling penting apa sih? Skill bangun bisnis. Kebanyakan orang kan, startnya dari apa? Dari produk. Ketika saya ngajarin list building, itu challenge terbesar di awal banget, orang tuh selalu mikirin produk. Jadi, problem terbesar dulu deh. Problem terbesar gini, selalu nanya, Dan, list building buat bisnisku, laundry, bisa gak? Nah, itu di kepala saya udah alarm bunyi tuh. Begitu dia nyebutin laundry, berarti tuh orang masih pakai mindset produk. Kata marketing sendiri kan marketing, bukan production. Jadi, Anda harus fokus ke market. Jadi, kalau list building adalah kita ngumpulin market loh. Kita mengumpulin orang sebanyak mungkin. Nah, pertanyaannya adalah, kalau lu bisnisnya A atau B, A atau C, orang seperti apa yang mau dikumpulin ke listmu. Jadi, itu pertanyaan. Bukan produknya. Karena begitu orangnya ngumpul, ini aku kasih satu case tadi yang cukup menarik, itu kemarin gini, dan bisa gak list building ini buat apotek? Oke, oke. So, produk mindset kan, saya bilang, apotek, good. Pikirnya gini aja, pilih satu, di apotek itu kan obatnya ada ribuan loh. Pilih satu aja. Misalnya, satu penyakit, saya bilang, diabetes deh, ambil diabetes deh. Diabetes, orang diabetes kamu kumpulin, nah, orang diabetes itu bisa beli apa aja? Macem-macem kan? Obatnya bisa beli, suplemennya bisa beli, alat ngukur tes darahnya, gula darah, papa saya diabetes kan. Jadi, tahu itu pakai tiap hari tuh, ngetes kayak begitu. Dan, lain-lain sebagainya. Berarti, kalau kamu bisa ngumpulin orang diabetes di dalam sebuah wadah, list building, maka kamu bisa jualan itu semua loh. Mulai dari obatnya tuh, udah recurring terus tuh. Tes darahnya recurring terus tuh. Suplemennya recurring terus tuh. beras diabetes yang low calorie, kayak gitu-gitu, bisa dijual semuanya. Dan itu jadi banyak. Terus, ngumpulinnya gimana dengan orang-orang kayak gitu? Gampang bikin webinar sama dokter ngomong diabetes. Orang gak ada diabetes, gak bakal nonton. Iya kan? Orang ada diabetes, atau keluarganya ada diabetes, dia pasti datang nonton. Nah, itu semua kan target market. Habis itu, kita tinggal jualan aja. Selesai. Jadi, kalau kita bicara bisnis itu bukan tentang produk, tapi tentang marketnya. Siapa yang mau kita, problem apa yang mau kita solve. Tapi dia susah ya ngeliat problem ya. Oh iya, lu mesti happy bro, gak pernah liat problem. Saya bilang gitu. Coba Elon Musk itu, ini bumi problem mau pindah Mars. Karena bisnis itu tentang solve suatu problem ya, tentang bagaimana marketingkan gitu ya. I think, buat saya simple-simpelnya ngomong adalah, entrepreneur tuh orang yang bisa spot problem, dan bisa ngeduitin. Bukan cuma spot problem, terus lari nangis gitu. Setuju, setuju. Makanya kalau orang bilang, saya mau bisnis, tapi gak tau produknya apa, itu mindset yang harus diubah ya. Iya lah. Mau jualan ke siapa? Itu pertanyaannya sih. Terus, Kode ini, karena saya ini kan CEO yang berhubungan dengan industri kripto ya, saya ingin tahu nih, Kode ini ada yang main kripto gak sih? Jujur aja gak apa-apa. Itu rada-rada gimana ya, saya masuk di, saya dulu punya bitcoin di harga 2 ribu. Oh iya? Wow. 2 ribu gitu kan. Tapi sayangnya adalah saya lepas di angka 4 ribu. Jadi salah satu orang yang tahu kripto di awalnya? Iya. 2 ribu itu tahun 2017 ya? Iya. 2017. 2017. 2017 saya beli. 2 ribu. Oke. Abis itu. Oh sorry. 2 ribu, 7 ribu. Ya betul-betul. Abis itu naik turun-naik turun begitu. Habis itu lagi, pas itu lagi mau kebangun, mau kebangun travel deal lah, apalah. Aku cari semua. Sayang banget gitu. Itu aku punya berapa bitcoin? 5 bitcoin kalau gak salah. 5 apa berapa ya? Lupa saya. Istri saya juga punya segituan. Waktu itu iseng-iseng beli berarti ya? Iseng-iseng aja gitu kan 2 ribu an gitu. Begitu saya lepas di 4 ribu, habis itu besoknya udah... Ini 2 ribu US itu lah ya? 2 ribu US itu lah. 2 ribu US itu lah. Habis itu lompat ke ini. Oh itu sempat gini. Jadi sempat 2 ribu, habis itu ke 20 ribu, balik lagi ke 2 ribu kalau gak salah. Iya kan? Habis itu lompat ke 60 ribuan. Habis itu sekarang sekitar 20 ribu an ya? Balik 20 ribu lagi gitu. Kayak gitu sih. Saya itu kalau udah ngomongin crypto, kadang timeline-nya agak bingung. Iya, karena naik turunan itu. Jadi pernah kalau ditanya itu. Pernah gak? Pernah sih. Cuman ya gitu lah. Jadi kayak, aduh oke. Kalau menurut kau Denny, crypto itu bisa bantu untuk dunia e-commerce gak sih? Bisa asal massive. Sekarang belum massive sih. Kurang massive lah. Kurang massive ya? Iya. Kalau massive ya gak ada masalah sebenarnya. Saya juga merasa kalau crypto itu masih belum mainstream ya. Masih jauh lah. Iya. Mainstream itu kayak misalkan mama saya tiba-tiba bayarnya pakai crypto. Nah itu mainstream tuh. Tapi kalau mama saya sekarang misalkan pakai apa, dompet digital gitu. Udah lumrah. Dia udah pakai kesana kemari kan? Oke. Nah berarti udah mainstream tuh. Gitu. Gitu sih. Kalau Denny mungkin saya ngitip sebentar nih. Saya mau ngitip ada gak pertanyaan buat. Oh siap. Takutnya nanti marah-marah karena gak ada yang kebahagiaan tanya. Saking selunya kita ngobrol. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari calendar label. Kalau Denny biar gak perang harga, ada gak sih tipsnya? Karena mungkin dia jualan e-commerce ya. Atau sebenarnya perang harga. Iya. Masalahnya adalah, kan saya gak tau ya produknya apa ya. Kalau misalkan ngomongin perang harga begitu, itu biasanya paling basic banget. Produknya komoditas. Jadi gak ada bedanya sama yang lain. Jadi orang mikirnya harga doang. Jadi make sure jualannya adalah barang yang memiliki unik value proposition. Itu aja. Itu nomor satu. Kalau misalkan produknya memang komoditas, berarti ditambahin bonus yang bisa jadi unik. Itu saya pernah iseng. Ini ekstrim, teman-teman. Ini ekstrim. Jadi asumsinya adalah anggap cerita saya sebentar lagi itu cuman untuk menunjukkan bahwa perang harga itu sebenarnya bisa di tweak. Jadi saya kemarin di challenge perang harga gitu kan. Buktiin. Kalau misalkan gak perang harga. Oke. Apa ya yang harganya mainstream, orang gak mau naik harga gitu. Oke. Tiket nonton IMAX 60 ribu. Ya kan di Gandaria gitu. Saya mau jual 10 kali lipat. Make sure 10 kali lipat. Kurang enak ya. 600 ribu ya. Saya mau jual, saya sukanya 800 ribu. 888 gitu deh. Yaudah. Saya masukin di Instagram story. Tanggal sekian, nonton bareng Denny Santoso. Oke. Plus, habis itu kita mini mastermind dinner. Harganya 880 ribu atau 800 ribu gitu. Oke. Saya posting jam 10 malam, jam pagi jam 10 di cek, 100 yang daftar. Wow. 800 ribu. Itu kayak 80 juta. Gue mau makan malam, teman-teman bukan mau bikin seminar. Jadi yang diterima cuma 8 orang. Bukan 80 orang atau 100 orang gitu. Tapi itu membuktikan laku. Batch berikutnya, saya bikin harganya naik 1,8 juta. Dan itu masih antri gitu. Itu mungkin ceritanya nih, jadi kalau kita mau ngatasnya itu bisa dengan cara value add ya? Value add. Nah, saya kan tahu market saya value add-nya apa? Pengen belajar kayak begini ngobrol sambil makan malam. Itu value gitu. Orang lain harusnya berbeda. Nggak setiap orang sama. Tapi Den, itu kan kamu gitu. Ya kalau kamu nonton nama aktornya, 80 juta tuh malahan sekali makan. Bukan 8 juta lagi gitu kan. Nah, itu cuma ceritanya. Tapi intinya adalah orang tuh sebenarnya willing untuk pay lebih. Asal ada value-nya lebih. Ini ada satu pertanyaan agak nyelaneh, tapi saya pengen tanya nih, Godeni. Menurut Godeni tuh usaha boleh pakai jasa dukun nggak sih? Ngefek nggak menurut Godeni? Dukunya kayak... Kadang-kadang ada kepercayaan nih, kalau di Pulau Jawa, kalau ada pengelaris gitu. Kalau usaha online, ada pengelarisnya nggak sih? Nggak tahu. Dukunya kayak nggak? Satu lagi bisa di-skill ya? Soalnya kemarin tuh ada apa? Kayaknya jasa begitu juga pakai WA Broadcast tuh kayaknya. Jadi, ya kan? Jasa dukun gitu kan? Kalau buat saya sih nggak pernah kayak begitu-begitu sih. Jadi kalau usaha online ya fokus di online aja ya? Gini aja, mending belajar ngiklan aja di Facebook. Iya kan? Mereka kayaknya habis ngundang san ya? Iya betul. Ya, belajar gitu aja Facebook ads gitu. Satu lagi nih, Godeni. Pernah nggak sih? Godeni tuh pengalaman terlilir utang. Di awal dulu kalir, terus gimana sih cara keluarnya? Nggak sih sebenarnya. Kalau hutang bank, ya semua bisnis ada ya hutang bank, hutang modal usaha gitu. Tapi papa-tanya tuh memang selalu ngajarin untuk kita tuh sebaiknya tidak berhutang gitu. Sebaiknya, sebisa mungkin gitu kan. Bahkan saya punya sport car dulu. 2009 saya punya sport car. Ya biasa lah. Anak muda gitu kan, pengen punya sport car lah. Itu kan waktu itu. Terus, waktu mau beli itu, papa saya cuma bilang, kamu mesti punya duit cash, 5 kali dari harga sport car. Nganggur gitu. Nah itu yang kayak istilahnya adalah, kalau lu pengen, jangan hutang. Jadi itu edukasi dari kecil tuh udah kayak gitu papa saya. Jadi sebisa mungkin tuh, saya nggak pernah terlilir utang. Jadi memang dari awal diusahakan, supaya jangan sampai terlilir utang ya? Iya. Karena sekali kita terlilir utang, apalagi utang pribadi kan, keluarnya cukup susah ya? Iya, apalagi utang pribadi sih. Tapi kalau tentang utang untuk bisnis, pendapatnya gimana? Nggak ada masalah, leverage aja buat saya. Leverage ya. Iya, buat saya leverage sih. Terus ini pertanyaan yang mungkin lebih serius. Oke. Ditanyakan oleh Arafial Dian Syah. Menanyakan, umumnya jumlah funnel yang baik, jumlah apa? Funnel. Oh funnel? Jumlah funnel. Funnel yang baik, agar mendapatkan database, calon prospek itu berapa? Terus kemudian tipsnya supaya mendapatkan lead magnet yang powerful. Gimana? Oke. Adanya cukup menarik. Funnel itu satu, asal works, itu oke sebenarnya. Nggak ada masalah, nggak usah banyak dan sebagainya. Satu dulu works, begitu satu works oke gitu kan. Nah ini saya lagi ngetes sebenarnya di salah satu funnel saya. Ini saya bongkar aja di sini deh. Nggak apa-apa. Ini benar-benar insight banget ya. Menarik ya kalau kita punya funnel, kemudian kita ngiklan di Facebook, tapi kita malah profitable. Jadi nggak keluar duit. Dan lu bisa punya budget berapa untuk ngefunding ini funnel? Unlimited bro. Caranya gimana? Caranya begini. Jadi kemarin itu saya mentarget market asuransi. Asuransi itu butuh prospek online. Social media prospecting itu butuh banget. Karena zaman sekarang ngajak ketemuan, rada-rada gimana gitu. Orang nggak mau gitu. Jadi saya bilang gini, saya bikin video, saya bilang, lu mau nggak sebagai agent insurance, aku ajarin caranya untuk dapetin prospek online. Kalau mau, traktir saya copy. Simple kan ya? Traktir copy normal ya? Di Indonesia gitu. Saya ajarin abis itu sambil kita copy. Nah abis itu kalau di-click funnel-nya, masuk ke Tribalio Page. Di mana Tribalio Page bisa menerima pembayaran digital. Jadi saya membuat produk digital. Namanya traktir saya copy. Kalau di-click, orangnya bayar 64 ribu. Habis itu saya ada munculin video, saya ke Starbucks. Jadi literally saya syuting di Starbucks. Saya mau beli itu. Harganya 64 ribu yang tipe Fenty. Udah syuting kan, habis itu selesai, ambil kopinya, thank you, udah traktir. Duitnya saya terima, saya kembalian dininya, kembaliannya begitu. Yuk kita ngobrol di rumah saya. Habis itu ngobrol di rumah, saya ceritain tuh tentang itu. Tapi ngobrolnya dalam bentuk video recorded. Nah di video recorded itu, saya jelasin tuh, funnel, cara prospek, cara pakai Tribalio, semuanya saya jelasin di situ. Tentik banget. Iya kan? Nah dari situ artinya adalah, saya ngiklan, ada duitnya, tapi dengan 64 ribu tadi, itu nutup balik iklan sudah. Jadi basically the funnel, itu funded itself. Itu jalan tuh. Kayak sehari itu bisa kayak 20 orang traktir kopi, 30 orang traktir kopi sehari. Enak banget ya? Kreatif banget kalau iklannya. Sorry ini salah satu pertanyaan tambahan nih, yang mungkin banyak ditanyakan orang, jadi mau saya tanyakan. Jadi pertanyaannya dari Coach Cuk, cara promosi tanpa boncos, gimana Pak khususnya di Instagram? Kan banyak orang sekarang jualan lewat Instagram shop, lewat TikTok. iklan Instagram lah ya, kalau boncos ya. Kalau di posting doang kan nggak ada boncosnya. Cara promosi supaya rame gitu. Iya. Nah, kadang-kadang salah pengertiannya begini, boncos itu kan berarti kalau saya ngiklan sejuta, profit saya nggak sampai sejuta, minus. Makanya boncos gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, banyak orang tuh selalu menyalahkan satu jutanya. Kok costnya satu juta ya? Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa profitmu di bawah satu juta? Oke. Nah, kalau produknya di atas satu juta, profitnya ya? Ya. Nah, harusnya profit dong. Bayangin, saya jualan kopi, ya nggak ada kopinya aja profit. Iya kan? Oke. Nah, artinya adalah, kita mesti mikir, barang kita itu cocok nggak dengan margin segitu, itu dijual di Instagram? Itu cocok nggak? Jangan-jangan nggak cocok. Jangan-jangan itu taruh marketplace aja, lebih laku. Jadi nggak semua produk itu cocok dijual di channel tertentu ya? Jadi, kita tuh mesti tahu, cake-nya berapa? Cost of user acquisition-nya. Cost customer acquisition cost-nya itu berapa? Cake-nya. Itu adalah modal yang kita keluarkan untuk ngiklan untuk dapet satu sales. Itu berapa? Kalau di sini adalah 100 ribu, cake-nya, maka tugas Anda bukan cuma nurunin cake. Ini iya, tapi di sini juga naikin profitnya. Mesti dibundle apa? Supaya profitable. Sehingga ketika di sini keluar 100 ribu, di sini kita dapatnya lebih dari 100 ribu. Di sini saya dapat kopi tadi 64 ribu loh. Berarti saya harus bisa profitable dengan menjual, dengan iklan di bawah 30 ribu misalkan. Baru 1 banding 2 nih. Apalagi punya saya kemarin itu 1 banding 2 setengah. Jadi, spending 1 juta dapat 2 setengah juta lah. Kurang lebih gitu lah. Nah, itu mesti dipikirin. Jangan cuma ini doang yang, kok Instagram-nya bikin boncos ya? Ya produknya mungkin kemurahan juga. Let's say kita jualan air minum gini deh, yang harganya mungkin let's say 10 ribu gitu. Nah, kalau kita spending 50 ribu yang beli satu, ya rugi lah kita. Ya ini mesti diubah. Mungkin jualannya box. Saya pernah membantu salah satu klien di Idea Cloud jualan quick ring. Yang harganya cuma 40 ribuan. Spendingnya beberapa ratus juta, omsetnya beberapa puluh miliar. Targetnya adalah reseller. Jadi, nggak eceran lagi. Reseller yang sekali dapat 500 juta, 100 juta, 200 juta. Jadi, kadang-kadang kita harus melihat dulu produknya cocok atau nggak. Media yang dijualnya cocok apa nggak juga ya. Bentuk bundle-nya juga begitu. Jadi, jangan malah sudah kelihatan nggak cocok, dipaksakan terus. Iya, terus ngatain di Instagram-nya boncos lah. Ya, salah bisnisnya. Itu kan semua kerangka, pendoknya. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih, Pak Goldini. Tapi ini dari tim riset saya, saya nggak tahu benar apa nggak. Dapatnya salahnya ya. Katanya dengar-dengar pernah mengalami masalah mental health. Yes. Bener nanya? Iya. Oh, cagak lagu-lagu tanya ya. Boleh di-share nggak sih? Apa, di-gatah kisah sukses tadi, lain sebagainya. Mental health-nya apa sih? Jadi, tahun 2008. 2008. 2008. Saya itu terkena panic attack. Oke. Dan saya nggak tahu itu panic attack. Pokoknya mual, habis itu matanya ngeblur, habis itu ya nggak bisa. Ini kelihatan sangat tenang seperti sekarang? Iya, sekarang. 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Kan nggak tahu. Ke dokter, katanya nggak boleh telat makan lah, supaya nggak malah, sakit gitu kan. Tapi itu malah bikin was-was gitu. Jadi kayak kemarin itu mau diundang siar radio, jam 11 sampai jam 12 siang, minggu depan gitu ya. Saya makan siang, waduh, jam minggu depan jam 11 sampai jam 12. Belum ngobrol-ngobrolnya. Nanti belum ke restoran, nanti telat makan itu. Sekarang udah sakit gitu. Padahal kenanya itu. Jadi sempat panic attack. Dan itu bener-bener kayak dateng ke mall, shopping, pulang kursi roda. Ke UGD. Kayak gitu tuh beberapa kali. Ke gym sendirian, ambruk di locker. Itu pernah tuh. Tahun-tahun 2008 gitu. Jadi dari psikologi ya? Dari psikologi mengalami ke... Iya, dari pikiran sih. Butuh 9 bulan lah waktu itu untuk beresin. Medita sih lah apalah. Beresnya akhirnya kena NLP sih. NLP. Ya. Jangan-jangan juga belajar sertifikasi NLP ya? Iya. Aku sudah master sih di NLP. Wow. Jadi itu yang bikin solve akhirnya di situ. Jadi sekarang jadi karena panic attack itu kan bener-bener bisa kayak lompat begitu kan. Lompat begitu feelingnya gitu kan. Hari ini karena udah gak... Itu udah beres ya. Hari ini bahkan gak pernah bad mood sih. Oke. Iya, iya, iya. Jadi pesan saya gini nih. Buat teman-teman di sini. Jangan bilang dikit-dikit bilang healing, healing, healing. Terlalu manja buat saya. Lu pernah rasain beneran kena mental disease kayak begitu. Iya kan? Kaya ketemuan anak, oh healing lah. Ruang kerja toxic lah. Aduh, lu bener-bener kena yang beneran. Bener-bener ambruk pakai kosi roda gitu. Gila loh itu. Gak bisa. Mau beli rumah aja mikir rumahnya deket gak ya sama rumah sakit? Kayak gitu. Waktunya dia? Iya, takut lah. Karena butuh kayak, Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Itu kan panik. Namanya panik attack loh. Bukan panik yang bisa di manajer loh. Itu sampai meledak kan? Jadi pesan buat yang anak-anak sekarang nih. Jangan manja lah. Kodini, boleh gak? Untuk ngakir ini kita ingin minta advice nih. Mengenai bisnis atau investasi buat sahabat-sahabat postcard di sini. Oke. Dari sudut pandang aku nih ya. Tapi ini ngomong bisnis ya. Dari sudut pandang aku gitu ya. Sekarang itu kan era gini. Kalau dulu itu kita era product. Makanya ada namanya brand development, brand manager dan sebagainya. Jadi kita bikin produk-produk gitu. Nah hari ini, itu produk itu semuanya udah bagus. Karena kalau gak bagus, udah dihajar duluan di social media udah habis. Jadi mostly produk itu bagus. Berarti kalau mau menang hari ini, secara timeline dari produk, hari ini tuh eranya story. Makanya kita butuh kayak ini nih, story. Ini kan story nih sebenarnya nih untuk awareness. Kita lihat produk-produk di luar sana, artis bikin brand. Belum tentu artisnya pemilik brandnya loh. Biasanya kerjasama. Supaya apa? Supaya story-nya dapet. Karena kalau brand doang, artisnya gak ada story-nya. Nah ini eranya ke story nih. In the future, itu adalah era komunitas. Jadi ada urutannya dari brand, habis itu ke story. Dari story, si pemilik story-nya, artisnya, selebgram-nya akan di follow orang. Setelah di follow orang, ini akan membentuk sebuah fan base yang kuat. Fanatic fan base. Itu akan jadi sebuah komunitas. Nah kalau Anda sudah punya komunitas, itu akan jadi strong kayak Apple jadinya. Atau kalau di Jakarta ada apa nih? Persija, ada Jackmania misalnya. Pertanyaan ini. Kalau Anda yang punya Jackmania, manajemennya, mau bertanding bola, jual bajunya aja langsung 60 ribu piece gitu. Sementara kita masih mikirnya apa? Jualan satu piece kemana ya? Satu piece kemana ya? Jadi itu adalah masa depan. Jadi kalau buat saya adalah, Anda mesti memahami sih, landscape-nya ini seperti apa pergerakannya. Sehingga bisa memprediksi ke depannya. Sama juga dengan investasi. Saya bukan ekspert dari kripto. You know lah, Oscar lebih jago di situ gitu kan. Of course gitu. Hal dari sudut pandang saya, tadi yang tadi sih. Dari sudut pandang marketing, arahnya ke sana. Nah, secara online pun akan mulai ke sana. Marketplace sudah mulai menutup database. Maka berikutnya adalah database Anda miliki sendiri. Setelah database Anda miliki sendiri, next step-nya adalah Anda punya komunitasnya. Karena komunitas bukan cuma ngumpulin orang, tetapi ketika mereka berinteraksi dan produk Anda bagus, ini bisa jadi social proof yang meningkatkan bisnis Anda. Tapi, sekali lagi, ujung terakhirnya adalah income hanya datang dari action. Nonton doang begini, ngerti, gak ada duitnya. Harus action. Harus action ya? Harus action. Faktor keberundungan perlu gak sih? I don't believe in luck, I believe in good. Oke. Jadi, kalau orang bilang, ah, saya lagi sial, mereka usah gak jalan, itu gak benar ya? Ya, ya, your mindset. Kalau hidup lu banyak problemnya, berarti mindset lu banyak salangnya gitu aja. Oke. Menarik banget. Oke, sahabat-sahabat Koskat, jadi kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, hampir satu jam, bersama Bro Denny, gak kerasa cepat banget waktu berlalu. Thank you so much, udah didang juga. Yes. Mau sharing disini. Sama-sama. Bye. Sama-sama. Terima kasih.